Pasangan M. Dawam Raharjo, Ketut Erawan, gagal mencalonkan diri di Pilkada Lampung Timur 2024. Penyebabnya, PDIP masih resmi dan sah mengusung Ella Siti Nuriyamah Azwar Hadi dalam silon kada atau Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah KPU. Diketahui Ella Azwar didukung 8 parpol parlamen sesuai formulir model B pencalonan parpol KWK pada tanggal 28 Agustus 2024. Maka KPU Lampung Timur menolak pendaftaran terhadap pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur, Dawam, Erawan, Rabu 4 September malam. Wakil Ketua Bidang Hukum DPD-PDIP Lampung, Igede Sudiat Majah menilai terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu maupun pelanggaran etik apa yang dilakukan oleh KPU Lampung Timur. Pihaknya segera menentukan langkah hukum paling tidak gugatan dan laporan sekaligus menantangani surat kuasa hukum sebagai pengacara. Kita sudah mencoba apa namanya, mendaftar sesuai dengan ketentuan dan ternyata oleh KPU Bupati Lampung Timur itu tidak dilanjutkan prosesnya. Sehingga pada hari ini kita akan menemukan langkah. GOM akan kita melakukan paling tidak gugatan. Untuk itu bisa juga laporan, karena disitu saya lihat ada juga pelanggaran belik pemilu juga ada. Demikian juga pelanggaran-pelanggaran pemilu lainnya. Sekretaris PDIP Lampung, Sotono memastikan akan menerjurunkan personil untuk mendalami perkara gagalnya dawam ketut terdaftar di KPU Lampung Timur. Saya heran, ada peluang dibuka bahwa kalau kotak kosong harus diulang. Ini PDI Perjuangan sudah melakukan pengulangan itu supaya tidak terjadi kotak kosong. Saya dengar ini tidak diterima. Kami sedang rapat di BPHR, jadi Bantuan Hukum kami sedang mengkaji apakah ini ada pelanggaran tindakan kriminal, jadi ketindakan pidana maksudnya. Apakah ini termasuk pelanggar hak asasi manusia dalam hak berdemokrasi, berpolitik. Jadi ini penting kami lagi ngirimkan orang, bagian hukum kita ke Lampung Timur untuk menilai jatuhi apakah ini ada tindak pidananya. Kita akan lakukan dengan peraturan yang ada. Dirinya menegaskan pihaknya mempertimbangkan melakukan aduan ke DKPP RI dan pihak kepolisian. Jenny Pratika Surya melaporkan.